Pemirsa sejumlah tokoh politik melakukan safari pada bulan Ramadhan ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyapa para kader dan simpatisan di Madura, Jawa Timur. Sementara itu, Menparagraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengadiri pameran UMKM. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melakukan safari Ramadan di Madura, Jawa Timur. Selain menyapa para kader dan simpatisan serta masyarakat, Agus Harimurti juga akan berkunjung untuk silaturahmi kepada para kiai dan para alim ulama. AHY menyatakan akan fokus membangun koalisi bersama PKS dan Partai Nasdem. Koalisi ini memang terus kami ikhkirkan, kami berjuangkan karena membangun koalisi itu membutuhkan komunikasi yang semakin intensif dan pertemuan visi-visi dan juga bagaimana narasi kita tepat diterima oleh masyarakat. Di Jakarta, Penteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri pameran UMKM di Mall Kuningan City, Jakarta Selatan. Sandiaga memberikan tips menjual produk agar banyak diminati oleh pembeli. Diadakannya, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang peserta lebih besar di dunia bisnis. Inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Selalu mencari cara untuk bagaimana kita berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dulu waktunya berkompetisi, sekarang jamannya berkompetisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri pameran UMKM Gayeng 2023. Menurut Ganjar, berbagai produk UMKM di Jateng memiliki kualitas yang tak kalah bagus dari hasil-hasil impor. Ganjar pun mengapresiasi para pelaku UMKM karena menciptakan karya terbaik yang bisa dinikmati masyarakat. UMKM, dan saya kira karya-karyanya sekarang sudah mulai kelihatan. Bagus banget, bagus banget. Jadi menurut saya, banyak karya-karya dari kelompok-kelompok masyarakat UMKM yang cukup bagus. Ganjar menyampaikan pentingnya pendampingan, kurasi, dan fasilitas UMKM. Pemprov Jateng berkomitmen untuk konsisten melakukan itu. Tim TV One mengabarkan.